Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mbak kali ini kita akan melanjutkan sesi materi belajar trading forex ya mbak Belajar benar-benar dari nol dan benar-benar dari dasar banget Tetapi apa yang saya bagikan di playlist ini itu sangat berfungsi banget saat berguna banget saat kita trading scalping Atau trading gaya cepat Jadi misalkan teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan tonton di playlistnya Teman-teman cek saja belajar dasar forex Disitu teman-teman tonton dari yang pertama Simba upload ya Disitu Simba sudah merangkumnya dari bawah Apa-apa yang perlu diperhatikan dan apa-apa yang perlu dibutuhkan untuk para trader scalper Nah di video sebelumnya kita telah membahas 2 formasi candle Ada IB dan juga DB Dan kali ini kita akan membahas 2 langsung ya 2 langsung formasi candle karena ini ada kemiripan Jadi teman-teman hanya beda nama saja sih ya Cuman secara fungsionalitas itu ya sama saja Kita cara entrynya sama Cuman ini nanti jika seandainya muncul di sebuah market atau di pergerakan market Itu teman-teman bisa menandai pergerakan pola dari candlestick ini Jadi ada 2 formasi Yang pertama formasi harami candle Yang kedua itu adalah pegan candle atau banyak juga yang bilang inside bar Nah kebetulan disini tepat banget ada contohnya Jadi teman-teman bisa simak video ini sampai selesai agar bisa membedakan mana inside bar mana harami candle Oke yang pertama kita akan membahas pola pegan terlebih dahulu mbak Nah formasi pegan itu seperti ini mbak Saat ada 1 candlestick warna merah terbentuk Pastikan teman-teman sudah menandai ya Misalkan ini merupakan area penting lah ya Pastikan teman-teman lihat structure marketnya Area pentingnya Misalkan ini merupakan area penting ya Nah saat candlestick menyentuh pada area penting dari bulis ke beris ya mbak Lalu disini terbentuk sebuah pola candlestick warna merah ya Seperti ini Lalu disusul candlestick warna hijau ya Dengan kategori candlesticknya itu berada di dalam dari candlestick warna merah Paham ya mbak Jadi antara ekor ataupun bodi Dia berada di dalam candlestick warna merah Atau tidak lebih tinggi ataupun melebihi ya Dari si candlestick warna merah ini mbak Jadi jika teman-teman lihat ini sumbunya kan lebih pendek ya Daripada sumbu yang merah Sumbu yang ini dia juga lebih pendek dibandingkan sumbu yang merah Nah ini masuk ke dalam formasi candle pegan atau inside bar Jadi untuk nunggu validnya gimana mbak Nunggu validnya saat ada satu candlestick yang melakukan breakout Lalu kita marking area ini Berarti ini merupakan area yang valid Jika sudah di breakout Close dibawa di atas dari candlestick warna merah Jadi yang kita marking yang merahnya mbak Zone yang merahnya Markingnya dari bodi ke bodi ya mbak Kalau inside bar ataupun harami Oke jadi bodinya yang dimarking bukan sumbunya mbak Nah dari bodi ya dari bodi yang atas sampai bodi yang bawah Ini yang dimarking menjadi area penting Nah ini tarik Nah Aduh Oke seperti ini mbak Nah saat terjadi pola dari sebuah pegan atau inside bar seperti ini Lalu dia terbreak Misalkan dia harga naik ya Dia tidak sempat retest Jadi dia akan balik lagi ke arah Karena ini merupakan area demon ya Ini merupakan demon area yang masih fresh Jadi saat dia mengalami kenaikan Dia akan jatuh lagi ke bawah Mengejar ya Atau mengambil supply dari area demon ini Untuk selanjutnya melanjutkan kenaikannya Nah Jadi area ini itu bisa menjadi area penentu ya Misalkan teman-teman tuh lihat market Lalu ada formasi candle pegan seperti ini Tinggalkan marking saja Lalu tunggu entry pada area tersebut Saat ada candle yang menyentuh pada area pegan Atau area yang teman-teman marking Maka bisa langsung entry posisi di situ Paham ya mbak? Sedangkan yang kedua Kita akan membahas formasi candle harami Nah harami itu akan sedikit berbeda Jika untuk yang pegan Antara candlestick ini berada di dalam dari Candlestick warna merah ya Kalau harami itu dia di luar ya mbak Jadi seperti ini Ini masuk ke dalam candlestick harami Saat dia berada pada area penting atas ya Atau area resisten ya Misalkan ini merupakan area penting Ini pastikan untuk teman-teman itu harus ditandai terlebih dahulu ya Misalkan ini area penting Saat ada kenaikan Lalu menyentuh pada area penting Membentuk pola seperti ini mbak Satu candlestick warna hijau Di ikuti satu candlestick warna merah ya Tapi untuk posisi shadownya Itu bisa sejajar Bisa lebih tinggi Ya untuk shadownya Itu masuk ke harami Kalau antara shadow yang warna merah ini mbak ya Shadow candlestick buris ini berada di dalam dari candlestick warna hijau Itu masuknya ke pegan Atau ke inside bar Tapi kalau di luar atau sejajar dengan sumbu pada candlestick warna hijau Itu masuk ke dalam harami Dan untuk validnya itu ya sama Seperti kayak di pegan Menungkus satu candlestick Dia mengalami breakout Saat ada satu candlestick buris melakukan breakout Maka disini kita bisa menandai sebagai area penting Ingat Saat terbentuk sebuah candlestick harami seperti ini Lalu ada satu candlestick warna merah Close di atas dari sumbu ya mbak Kalau untuk close-nya itu di atas sumbu ya Bukan body Ingat ya mbak Close-nya itu di sumbu Kalau marking-nya itu di body Baik itu harami ataupun pegan Itu yang dihitung valid Close-nya itu di atas body Eh di atas sumbu ya Jadi ini merupakan area yang terbreak Nah jadi ini teman-teman kudu Dipelajari benar ya Jadi biar nggak salah nanti Nah ini dia terbreak ya mbak Dia terbreak ya Terbreak area sumbunya Nah ini sudah valid masuk ke dalam harami candle ya mbak Selanjutnya teman-teman marking terlebih dahulu untuk areanya Jadi kita marking dulu Dari body ke body Nah seperti ini Nah saat apa namanya area dari harami ini terbentuk Maka ini menjadi zona demon ya Demon area Saat terjadi sebuah kenaikan seperti ini Maka dia akan mantul atau mengambil celah lagi Masuk ke dalam formasi candle sebelumnya Atau ke candlestick harami tadi Yang telah kita marking Nah saat dia balik arah Maka disini teman-teman bisa entry posisi ya mbak Makanya jika ada formasi-formasi candle Atau tempat-tempat yang simbah marking Itu rata-rata merupakan area-area base seperti ini mbak Atau area-area penting seperti ini Jadi paham ya mbak Untuk area-area pentingnya Jadi disaat ada momentum seperti ini Teman-teman tinggal tarik saja Atau marking saja dari area penting tadi Area dominan tadi Atau area formasi candlenya tadi Jika harami itu bentuknya seperti ini Jika pigen itu bentuknya seperti ini Bedanya itu hanya pada pebentukan candle selanjutnya Yaitu jika pigen berada di dalam dari candlestick warna sebelumnya ya Jika dia pulis ya berarti di dalam merah gitu ya Lalu jika untuk harami Itu candlesticknya itu sumbunya ya Ini kadang-kadang susah kalau menjelaskan kayak gini Ini sumbunya itu bisa di luar atau sejajar ya mbak Jadi ya hampir-hampir mirip sih ya Hampir-hampir mirip antara pecan dan juga harami candle Yang paling penting itu adalah cara markingnya mbak Markingnya itu dari bodi ke bodi ya Jangan dari sumbu ke sumbu Karena terkadang itu tidak valid untuk markingnya Pergerakan saat retest itu dia kadang-kadang masuk lebih dalam Jadi kalau kita mengambilnya dari sumbu Itu kita akan floating terlalu banyak Dan jika yang teman-teman baru tahu di market Atau baru masuk ke market Itu pasti akan ini kegugup ya Takut dia pasti akan buru-buru cut loss ya Makanya kita ambil amalnya itu Tarik dari bodi ke bodi ya mbak Seperti ini kita tarik dari bodi ke bodi Dia naik Retest Balik lagi ke area zone demand Lalu dia naik lagi ke atas Jadi paham ya mbak Untuk area formasi candle harami Ataupun formasi candle begin Dan formasi ini sangat cocok banget Atau sangat bisa banget untuk membantu kita Saat menentukan entry posisi Tepatnya saat trading scalping Dan cara ini sudah simbah backtest berkali-kali Dan hasilnya memang jos marco jos ko jos Jadi jika merasa video ini menarik untuk teman-teman Dan memang cocok untuk gaya trading kalian Silahkan digunakan Tetapi jika dirasa Metode ini Gak cocok Ya gak usah digunakan Gak apa-apa Cukup sebagai pengalaman Atau pengetahuan saja Oke mbak Salam dari saya Simbah Info Terima kasih telah menonton